Intro Aquaman and the Lost Kingdom Perjalanan penutup universe yang layak dari DCU Film sequel dari Aquaman pertama yaitu Aquaman and the Lost Kingdom atau Aquaman 2 Dianggap sebagai penutup dari DC Extended Universe atau DCU Yang akan berevolusi menjadi DC Universe saja Di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran ke depannya Aquaman and the Lost Kingdom Memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para penggemar setia DCU Dengan pengembangan cerita yang menarik dan penampilan yang memukau Sebagai bagian dari evolusi menuju DC Universe Film ini menjadi penutup yang layak bagi petualangan epik dalam dunia DC Universe Secara keseluruhan Aquaman and the Lost Kingdom Membawakan pengalaman petualangan yang menakjubkan Dengan menjelajahi dunia Atlantis dan bagian-bagian tersembunyi lainnya Dari dunia Arthur Curry alias Aquaman Film ini memberikan gambaran lebih tentang dunia bawah laut yang spektakuler Dan mengungkap sisi-sisi baru dari karakter utamanya Dengan demikian para penggemar dapat menikmati petualangan yang lebih mendalam Dan memikat dalam sequel ini Aquaman and the Lost Kingdom Yang kembali digarap oleh sutradara film pertamanya James Wan Membawa penonton kepetualangan baru Arthur Curry Yang diperankan oleh karismatik Jason Momoa Para karakter utama dari film ini Diperankan oleh para pemain dari film pertamanya juga Selain kelanjutan dari kisah Arthur Aquaman and the Lost Kingdom Juga menggali lebih tentang bagaimana sang raja menjalankan kewajibannya Sebagai penguasa Atlantis dan menjadi juga seorang ayah Arthur harus melindungi kedua kerajaannya tersebut Sebagai penguasa dan sebagai keluarga yang baru terbentuk Dengan tema-tema yang kompleks ini Film ini memberikan pengalaman yang mendalam dan memikat Bagi para penontonnya Seperti dalam film pertama James Wan Kembali mengeksplorasi aspek manusiawi Dari karakter-karakternya Kali ini Fokusnya terletak pada hubungan keluarga Terutama Hubungan Arthur dan saudaranya Orm Kehadiran Jason Momoa dan Patrick Wilson Menjadi bumbu tersendiri Membawa petulengan seru Tentang dua bersaudara yang sebelumnya bersaing Memperebutkan tahta Atlantis Dalam film pertama Dalam film ini Arthur dan Orm harus bekerja sama menghentikan Black Manta Yang menjadi tokoh antagonis utama setelah menemukan Trisula Hitam Yang memiliki kekuatan gelap dari kerajaan yang hilang Selain itu Film ini juga mengubah Sosok Orm dari penjahat super di film pertama Menjadi anti-hero yang ternyata memiliki kepedulian terhadap kakaknya Dengan konflik yang semakin kompleks Film ini mampu memberikan dimensi karakter yang lebih dalam dan menarik bagi para penggemar Dalam perjalanan mereka Penonton akan diajak menjelajahi Atlantis yang lebih besar dan lebih berwarna James Wan Dan memperluas detail kota Atlantis Menunjukkan kawasan pemukiman Hingga dinamika politik Atlantis yang rumit Hal ini akan memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan memikat bagi para penonton Sambil memperkaya dunia fiksi Atlantis yang telah dibangun sebelumnya Untuk menciptakan dunia bawah laut yang lebih hidup Para pembuat film menggunakan teknologi baru Yaitu Aileen Studio Metode ini menggantikan blue screen yang digunakan dalam film pertama Kali ini Para aktor ditempatkan di dalam lingkungan sirkuler Dengan 136 kamera yang mengelilingi mereka Hal ini menghasilkan pengalaman sinematik yang lebih mendalam dan menyenangkan Bagi penonton Teknologi ini memungkinkan para pembuat film Untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan realistis Dalam menjelajah dunia bawah laut Serta memberikan sentuhan visual yang lebih kuat dan memukau bagi penonton Dalam film ini Selain menjelajahi Atlantis Penonton juga dibawa ke kerajaan yang hilang Tempat baru yang sepenuhnya berbeda Arthur dan Orm Melakukan pencarian ke tempat ini Membuka pintu ke teknologi kuno Atlantis Yang masih jauh lebih maju daripada teknologi manusia Namun sayangnya Dalam kisah ini Sepertinya Aquaman and the Lost Kingdom Juga mengambil alur cerita dari The Mummy Tomb of Dragon Emperor Mengubah tentara zombie Tiongkok menjadi Atlantis kuno yang menakutkan Yang terperangkap di dalam es Dan sebagian besar ceritanya mirip Rupanya tidak sedikit penonton yang menyadari hal ini Hal ini menunjukkan bahwa film ini Harus berusaha lebih keras untuk memberikan kesan yang unik dan orisinal kepada para penontonnya Dalam film ini Salah satu elemen visual yang paling menarik adalah Desain zaman Silver Age James Wan Tidak lupa menyelipkan sentuhan horor Menciptakan makhluk-makhluk gelap Baru yang menambah ketegangan dan menciptakan Keseimbangan yang unik antara mitos dan aksi Dengan demikian Film ini mampu memadukan nuansa visual yang unik dan menegangkan Menghadirkan pengalaman yang mendalam Bagi para penonton Dengan kisah yang lebih mendalam Karakter yang lebih kompleks Dan visual yang memukau Aquaman and the Lost Kingdom Menjadi kisah penutup yang layak dari Satu dekade DCU Dengan berbagai pasang surutnya Film ini juga memiliki satu mid credit scene Yang menjadi hiburan tersendiri Bagi para fans DC Salam perpisahan Menjadi bagian penting dalam Aquaman and the Lost Kingdom Bagi para penggemar Yang telah mengikuti perjalanan DC Extended Universe dari awal Film ini menandai akhir Dari serangkaian petualangan epik Menontonnya di layar lebar Akan menjadi pengalaman lengkap Untuk melengkapi perjalanan Sebagai penggemar setia DC komik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax